Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mila Formosa jadi hari ini saya akan sedikit berbagi kisah atau cerita mengenai TKW yang kurang beruntung ya guys mabok karena dicokoki miras oleh temannya di lantai 6 tajong Taiwan dan ditinggalkan begitu saja TKW ini kehilangan 2 hp uang dan tas yang berisi barang-barang berharga jadi kasihan sekali ya guys ini mbaknya itu diajak sama salah satu temannya entah itu temannya atau pacarnya kurang tahu yang pasti dia diajak ke diskotik suatu diskotik di TKW yaitu di lantai 6 dan diskotik ini memang sangat terkenal sekali nah dimana dia itu dikasih minuman-minuman beralkohol ya atau miras dan setelah dia dalam keadaan mabok terus barang-barang berharga milik dia itu di apa namanya diambil ya oleh temannya ini dan dia ditinggalkan begitu saja guys di diskotik dalam keadaan mabok tidak sadarkan diri salah seorang TKW Taiwan sebut saja Alia ini nama Samaran ya guys mengaku kehilangan 2 hp uang dan tasnya saat ia dalam kondisi tidak sadar karena pengaruh miras yang diminumkan oleh temannya tak pernah mabok membuatnya minum sedikit saja langsung teler tak sadarkan diri namun bukannya ditolong malah ia ditinggal pergi teman-temannya begitu saja jadi kasian sekali ya guys karena emang dia mungkin baru pertama atau yang kedua kalinya untuk pergi ke diskotik dan disana dia dikasih minum-minuman yang beralkohol dan dia emang tidak pernah minum sebelumnya sehingga baru minum sedikit saja langsung udah gak sadarkan diri guys dan sepertinya teman-temannya ini memang sengaja dia memang sengaja ngasih dia minum supaya bisa dengan leluasa untuk mengambil barang-barang milik mbaknya ini ya guys kemarin liburan di lantai 6 piramid Taichung dia lagi asik dugem dikasih minuman sama salah satu cowok karena temanku ini gak pernah minum dia langsung mabok tak sadarkan diri dan salah satu teman perempuan yang lagi libur bareng dia gak mau membantu saat temanku ini mabok kata Z Tini Magetan Purmosa jadi gimana ya ini sebetulnya gak cuma satu orang guys ini mereka itu banyak jadi libur bareng begitu tapi setelah dia dikasih minuman dan tidak sadarkan diri bahkan teman-temannya aja gak ada yang mau nolong boro-boro nolong guys justru malah barang-barangnya itu diambil gitu ini bener-bener kelewatan ya jahat banget ini teman apa teman sih gitu kan kasihan banget makanya kalau bisa itu kita pilih teman itu ya agak selektif sedikit jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini ya ya kita bukannya seuzon tapi setidaknya lebih berhati-hati lagi atau waspada dalam memilih teman ya guys menurut Z Tini Magetan Purmosa beruntung ada orang Taiwan yang peduli dan mengantar Alia itu pun di pagi harinya Alhamdulillah ya guys masih ada orang yang baik hati yaitu orang Taiwan yang mau menolong dia dalam keadaan tidak sadarkan diri di diskotik sendirian gak ada teman dan ini ada orang Taiwan yang mau menolong dia mengantarkan dia sampai ke rumah dan itu pun di pagi hari guys jadi mbaknya ini semalaman di diskotik ya guys ya untung aja sih gak ada orang jahat ya dalam arti kita tahu sendiri kan di diskotik itu banyak orang yang dan Alhamdulillah sih dia tidak diapa-apain gitu masih selamat dan bisa pulang dengan selamat sampai ke rumah walaupun barang-barangnya raib tapi itu sih masih bisa dicari ya pengakuan temanku dia terakhir ingat dikasih minum terus gak tahu apa-apa dia baru bisa pulang tadi pagi diantar orang Taiwan ujar Tini menurut pengakuan Alia kepada Tini ia kehilangan dua HP ARC uang yang jumlahnya tidak ingat yang semuanya berada dalam dua tas yang ia bawa menurut Tini HP Alia kini masih aktif Facebook juga masih aktif di HP tapi di telpon gak diangkat yang pasti gak mungkin diangkat ya kita pakai logika aja kita mencuri barang-orang lain dan yang punya atau pemiliknya telpon otomatis dia gak berani diangkat kalau berani diangkat ya nanti kita bakal kena dong ya gak sih kalau menurut aku sih ini sudah kelewatan banget ya masa iya sih sama sahabat sendiri bisa setiga itu bayangin aja ninggalin dia dalam keadaan mabuk di diskotik sendirian cewek lagi tolong yang menemukan kesadarannya mau balikin ke pemiliknya kasihan temanku kebetulan dia kerja di samping rumahku pintasih tini magetan permusa tapi kalau emang niatnya mengambil atau mencuri kayaknya sih gak mungkin dibalikin ya guys tapi tidak tahu juga ya karena nasib seseorang kan gak ada yang tahu ya nah dengan kejadian ini semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya guys apabila emang kita mau cari hiburan ya emang semua orang itu butuh hiburan tapi kalau bisa jangan pergi ke tempat-tempat seperti ini ya karena kita kan bekerja di luar negeri niatnya itu kan untuk mencari uang supaya bisa sukses jadi hindari bergaulan bebas juga tempat-tempat seperti ini yang pasti karena tempat-tempat seperti ini itu banyak sekali orang-orang yang maaf sih gak semua tapi banyak orang yang jahat lah begitu dalam arti ada yang pecandu narkoba ya awalnya sih kita gak coba atau gak pemakai tapi nanti di sini biasanya itu ada sekelompok orang emang sengaja menjual narkoba itu di tempat-tempat seperti ini begitu jadi kalau bisa indari lah ya hidup adalah pilihan masing-masing jadi kita tinggal pilih mau di jalan yang mana itu tergantung kita sendiri yang menentukan jangan sampai kita terjerumus dengan pergaulan bebas apalagi narkoba karena emang sudah banyak sekali kasus-kasus TKI yang kecandu narkoba dan kita berharap kita jangan sampai ya guys berhati-hati dan selalu waspada itu saja video dari saya dan semoga saja bermanfaat semoga saja bisa kita jadikan pelajaran untuk ke depannya untuk bisa berhati-hati lagi dalam memilih sahabat atau teman akan tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi oke guys sekian dulu ya semoga kita semua TKI dimanapun berada bisa sukses dan berhasil dan bisa mengharumkan nama Indonesia jangan sampai menjemarkan nama baik Indonesia oke guys dan disini nanti saya akan biasa berbagi nomor telepon tempat pengaduan dimana kalau misalkan teman-teman ada masalah bisa telepon di tempat pengaduan ini oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton